Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik berikut kami berikan sedikit tutorial bagi pendaptar yang kesulitan menentukan titik koordinat atau banyakan salahnya ketika menentukan titik koordinat dan juga golongan darah ya yang pertama tentang titik koordinat kalau seandainya menggunakan handphone bapak ibu tinggal pencet chrome kemudian klik maps disini ya tapi sebelum mengklik mapnya kita klik titik 3 disini ya yang ini klik titik 3 kemudian centang disini situs desktop itu karena kalau kita tidak mencentang dia akan tampilannya besar gini kalau kita klik titik 3 kemudian pilih situs desktop kita centang maka dia akan tampilannya seperti ini lebih luas ya kemudian silahkan tulis alamat kita disini misalkan ke kiri lah misalnya nah ini ada banyak pilihannya ke kiri ya boleh pilih sekitar sini nah bapak ibu klik saja maps disini ya ini ada tulisannya maps nanti akan dibawa ke google map biasanya kalau pun tidak kita back sekali ya hati-hati jangan sampai keluar oke kita pencet oke kita pencet aja di petanya supaya lebih fokus ke arah peta nah ini ada SDN ke kiri jadi petunjuknya kita silahkan tentukan lokasi kita gimana misalkan rumah saya di dekat rumah di dekat di jalan guru bangkol ini di dekat toko perlengkapan rumah nah misalnya nah bapak ibu tinggal klik lama di dekat sini sampai muncul lah ini tanda merah ini ya nah di bagian atas ini yang ini inilah dia titik koordinat itu bapak ibu blok salin dan itu dipastikan ke titik koordinat di form data diri pada ppdb mdsn1 lembok tengah itu ya dengan titik koordinat mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi jadi jangan mengklik sebuah lokasi yang kemudian di copy paste entah bagian mananya gitu ya jangan sampai salah oke itu yang pertama yang kedua tentang golongan darah saya perjelas sedikit saja kalau golongan darah jika bapak ibu bingung sebenarnya bisa mengukurnya dari golongan darah orang tuanya ya bisa diprediksi golongan darah anak itu dari golongan darah orang tuanya nah itu ada ilmunya di biologi dan saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci tapi intinya bisa diprediksi dari golongan darah orang tuanya oke saya kira itu ya pencerahan sedikit untuk banyak pendaptar yang salah isi mudah-mudahan bisa membantu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh